Kepala Desa Belani di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak mau mengambil gajinya sebagai Kepala Desa demi membangun desa tercinta. Gaji yang dia terima akan diperuntukkan untuk pembangunan desa untuk membantu warganya yang membutuhkan. Saat beberapa orang menganggap jabatan sebagai ladang pekerjaan, hal tersebut rupanya tidak berlaku bagi Sandi Herbanto, Kepala Desa Belani Kejabatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara. Inilah sosok Sandi Herbanto, Kades Belani, dan baru satu bulan dilantik. Sandi satu-satunya Kades di Kabupaten Muratara berkomitmen tidak akan mengambil gaji sepeserpun selama menjabat sebagai Kades Belani. Gajinya sebagai Kades tersebut akan dia sumbangkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial di desa. Setelah itu Sandi berjanji mengelola dana desa secara transparan untuk pembangunan desa Belani. Ternyata Kades muda ini berlatar belakang profesional serta pengusaha muda yang sukses di berbagai bidang. Meski seorang pengusaha muda, Sandi dikenal sebagai Kades yang sederhana dan jauh dari kesan formal. Dia berjanji akan menyulap desanya menjadi desa yang lebih maju dan menjadi desa percontohan. Desa Belani merupakan desa kecil dengan jumlah penduduk hampir 500 kepala keluarga. Melaksanakan dan mewujudkan misi-misi Belani maju. Salah satunya yaitu saya selama menjabat kepala desa tidak akan mengambil gaji selama menjabat. Karena gaji itu akan saya sumbakan untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat desa Belani. Target ke depan desa Belani ini bakal seperti apa Pak? Target ke depan desa Belani ini akan maju dan masyarakatnya akan sejahtera. Sandi berjanji akan mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Dari Muratara, Sudirbaat, Ainews melaporkan.